hai oke jadi pada kesempatan kali ini ketemu lagi dengan saya Wahyuling kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara mengganti kontrol motor listrik jadi ini adalah motor listrik ya ini kita lihat ini adalah motor listrik yang memakai aki ini adalah akinya akinya itu 72V kalau di cas dia 82V ya jadi ini yang rusak adalah kontrol jadi ini kontrolnya rusak tidak akan mengganti dengan kontrol yang baru namun dengan ukuran yang berbeda ini kontrolnya lebih besar dari kontrol bawaannya jadi ini agar lebih tahan ya jadi ini diganti karena kontrol bawaannya sudah rusak ini dia kontrolnya sudah rusak dia pada saat kita naikkan eh apa namanya saklarnya mcb-nya dia langsung jatuh jadi kontrolnya sudah koset tapi sekarang saya akan memasang kontrol yang baru jadi ini adalah kontrol yang baru jadi bisa kita lihat di sini banyak sekatnya ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kontrol yang baru ini jadi sama ya pada sama dengan aslinya cuma ada beberapa soket yang berbeda kalau ini kita langsung pasang di sini baterainya ini warna merah positif dan warna hitam itu negatif kemudian ini kuning hijau dan biru adalah RST untuk ke dinamonya disini jadi dinamonya ada pada banknya disini ya oke jadi yang baru ya ini baru saya jelaskan ini untuk positifnya keaki terus ini negatifnya keaki jadi merah hitam negatif keaki kemudian yang tiga warna ini hijau kuning biru itu masuk ke motor kemudian dia mempunyai sensor hal jadi ini karena ini dia ini adalah sensor hal soket sensor hal jadi dia juga mempunyai kabel positif merah dan negatif hitam kemudian ini ada tiga warna juga yaitu biru hijau dan kuning jadi sama ya dia berhubungan dengan RST nya jadi ini adalah saya kontrol halnya ya kemudian untuk bluetooth jadi dia juga pakai bluetooth ini ya soket untuk bluetoothnya kemudian untuk speednya soket speed ini ini untuk soket speednya ya oke maju mundurnya kemudian 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 kabel yang merah ini adalah saklahnya ya inputnya masuk ke saya kontrol kemudian yang soket benar ini ini langsung ke kilometernya jadi untuk lampu ke kilometernya semua jadi disini ada beberapa soket yang tidak kita pakai jadi yang kita pakai cuma ini ini kontrol hal ini kontrol hal ini yang ke kilometernya kemudian high dengan high-nya ini high dengan maju mundurnya jadi ini kita pakai kemudian hintar disaklarnya ya warna merah yang ada skunnya kemudian ini yang ke naiknya kilometer jadi ini ada beberapa yang tidak kita pakai soket jadi tidak apa-apa ya ini bluetoothnya juga juga ini bisa juga kita gunakan bisa tidak oke sekarang kita akan pasang pada motor jadi ini modul kita akan pasangnya jadi akan lewat dibawah sini jadi posisinya dibawah dibawah dudukan dibawah tempat duduk motor ya ini sekarang kita akan masukkan dulu kabel tiga pasnya oke kemudian kabel sensor dan soket-soketnya juga kita pasang jadi ini kabel dari dinamo kemudian ini untuk positif ya untuk positif negatif dari aki kita akan pasang pada ke terminal antipanas jadi ini terminal antipanasnya oke jadi saya akan pasang dulu kamera ini sangat terungnya karena saya cumpul diri jadi saya tidak tahu bagaimana cara saya pasang kamera oke saya akan gila sebentar terus saya akan pasang kamera saya dulu oke sekarang saya akan pasang kabel positif negatifnya ya ini jadi ini adalah kabel positif kayak aki kita kasih pasang dengan kabel ini ini bentuk saklernya kita pasangkan sama langsung positif ya disini ini aki langsung kemudian kita baut maaf ya kita kasih mur kemudian kita pasang negatifnya oke jadi positif negatifnya sudah kita pasang sekarang sekarang kita pasang kabel RST nya ini yaitu biru biru dengan biru ya kita pasang jadi ini tidak apa-apa kalau misalkan biru kita pasangkan dengan hijau itu tidak apa-apa yaitu bisa motornya akan terbalik kita tinggal mengkombinasikan kabelnya menungkarnya ya oke tapi untuk lebih bagusnya kita semakan dulu warnanya nanti kalau terbalik putaran dinamo bisa kita tukar salah satunya yaitu biru ke kuning atau kuning ke hijau oke jadi kita semakan saja dulu warnanya sekarang yang warna kuning oke jadi sudah selesai jadi ini untuk sumbernya positif negatif dengan kabel tiga pasnya sudah saya pasang sekarang sekarang kita akan pasang kontrol halnya sensornya ya jadi ini soketnya nah jadi ini soket kontrol halnya jadi ini ada kabel kecil ya kita pasangkan merah merah dengan merah jadi ini merah positif ya merah jadi ini oke merah dengan merah positif terus hitamnya itu negatifnya oke oke jadi ini sama ya harus harus juga ada positif negatifnya kemudian yang lainnya itu kuning kuning hijau biru kita semakan warnanya saja ya oke kuning ini kuning kemudian warna hijau oke kemudian terakhir yang warna biru sama ya warnanya oke jadi kontrol halnya sudah terpasang sekarang soket eh kilometernya ya ini untuk kecepatannya kita semakan jadi ini sangat mudah ini kita semakan saja disini oke ini soketnya soket jantan dan betina kita masukkan kemudian 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 kemud Hai jadi kemudian ini soket yang heiklonya ya Sorry bukan heiklonya tapi maju mundurnya Oke jadi sekarang sudah kita pasang semua yang untuk menjalankan motor dan GKW hanya Oke jadi ada beberapa soket yang tidak kita gunakan jadi ini tidak apa-apa dia pertama yang yang penting itu adalah positif negatif kemudian ke tiga pasnya RST dan kontrol helip apa namanya halnya kemudian ini soket speed dengan maju mundur jadi kalau kita pasang pada gasnya jadi ini sudah selesai kita pasang Sekarang kita akan mengetes kita akan tes jadi ini ada aki aki dia memakai aki 72 volt jadi akit 72 72 volt ini kontrolnya adalah kontrol harisnya itu oke di sini bisa kita lihat oh dia bisa 42 42 volt ya 42 volt 60 volt sampai 72 volt jadi ini 80 ampere Oke sekarang kita akan tes hai hai oke ya kita akan tes sekarang ini MCB 0 belum on ya Sekarang kita sembungkan ini eh sumbernya kabel baterainya ya langsung kita masukkan saja oke oke sudah saya masukkan sekarang saya on oke sudah saya on kemudian kita nyalakan kunci kontaknya ini kunci kontaknya ini maka dia akan menyala ya Sekarang kita akan tes apa dia jalan atau tidak jadi ini bannya di kontrol ini terlihat dari Oke jadi motornya sudah nyala oke jadi ini tombol hentai high-nya jadi dia semakin kencang ya jadi ini saya tombol pelan kemudian kalau saya tekan untuk speednya akan semakin laju oke oke jadi kita bisa lihat di sini juga ini 64 km per jam 65 jadi akhirnya kalau dia biasanya lebih dari ini jika akhirnya normal oke oke jadi itu adalah cara bagaimana mengganti kontrol motor cas ya atau motor listrik ini adalah kontrol yang rusak kita ganti dengan kontrol yang baru oke oke jadi semoga video ini bermanfaat jika ada pertanyaan anda bisa bertanya jangan lupa like and subscribe jangan lupa like and subscribe oke 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 Terima kasih.